. Wakil Bupati Pindrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, berkesempatan mengikuti kegiatan apel siaga pengawasan pemilihan umum atau pemilu serentak di Lasindang Park, Senin, 22 Januari 2024. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengawas tempat pemungutan suara dari 12 kecamatan sekabupaten Pindrang. Dalam sambutannya Wabup Alimin berharap penuh, para PTPS yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan maksimal dalam pelaksanaan pemilu serentak beberapa waktu mendatang. Kerja maksimal ini lanjutnya tentunya dalam rangka menjamin pelaksanaan pemilu serentak berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Pada kesempatan ini, 1.203 orang PTPS dilantik dan diambil sumpahnya untuk kemudian menjalankan tugasnya di seluruh TPS yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Turut hadir pada kesempatan ini, unsur Forkopimdah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang, dan unsur terkait lainnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang